Intro Saya harus tinggal disini Intro Presiden tidak keluar kota, tapi ditahan oleh Belanda Sukarno, saya panggil nama-nama Belanda? Yang penjaga Yang ini wujud, damai di negara kami sendiri Aku tidak takut sama Belanda Aku lahir di dalamnya Dan tubuhku dibakar Sebagai tanda Bahwa aku adalah hak milik seseorang Yang memperbudaku dalam kerajaannya Sampai suatu hari Tiga orang menembus kabut Dan masuk ke dalam kehidupan kami Merdeka Hai Sobat Mood Jumpa lagi di Mood Mood Mobil PN Televisi Bersama aku Rizky Dan aku Rehana Selama 20 menit ke depan Kita bakalan berjalan ke depan Bakalan membahas tentang info-info menarik Dan mereview soal film-film kece Baik di dalam maupun luar negeri Bener banget tuh Reh Nah, sebelum kita membahas Soal review film Kayaknya penampilan kita hari ini beda banget ya Reh ya Iya nih Riz Kalau pakai baju kayak gini Jadi ingat masa-masa sekolah dulu ya Riz Dulu kan kita Kalau hari kemerdekaan Selalu mengandain yang namanya Karnaval Apalagi karnaval itu identik dengan Hari kemerdekaan Republik Indonesia Bener banget Riz Kalau benderanya udah merah putih kayak gini Terus baju kita udah loreng-loreng gini ala-ala tentara Ini sama banget kayak tema mood kali ini Pasti Sobat Mood penasaran kan Tema apa yang kita ambil dalam episode mood kali ini Karena tema kita hari ini adalah Independence Day Nah Sobat Mood yang ada di rumah dan Kamu Reh Tentu tau kan Kalau tanggal 17 Agustus 1945 Adalah hari bersejarah bagi Republik Indonesia Karena pada saat itu Insinyur Soekarno Memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia Di mata dunia Reh tentunya Betul banget Riz Dan berkaitan dengan pembuatan film Tentunya tidak terlepas dari fakta-fakta sejarah yang ada Reh Betul banget Riz Nah ngomong-ngomong nih Riz Soal fakta-fakta Nah banyak banget fakta-fakta menarik Tentang kemerdekaan Indonesia Yang mungkin kita dan Sobat Mood di rumah Belum banyak yang tau Riz Iya Nah di hari yang spesial ini Kita udah berhasil ngerangkum 5 fakta menarik Tentang kemerdekaan Indonesia Wah 5 fakta menarik ya Reh 5 fakta menarik Kira-kira 5 fakta menarik itu apa aja Reh? Nah yang pertama Riz Kamu tau gak kalau Bung Karno itu sempet sakit pas belum pembacaan teks proklamasi? Sempet sakit? Iya jadi pada tanggal 17 Agustus 1945 Riz Bung Karno itu jam 8 masih tidur loh Riz di kamarnya Karena beliau itu sakit malaria tertiana Tapi hebatnya lagi Jam 9 Bung Karno itu udah berpakaian rapi dan menemui Bung Hatta Terus jam 10 mereka berdua sudah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari serambi rumah Keren banget ya Reh ya Tentunya sampai saat ini bisa kita rasakan ya kemerdekaan Republik Indonesia dan kita terbebas dari pejajah Betul banget Nah fakta unik yang kedua ini Reh ada naskah asli proklamasi ternyata ditemukan di tong sampah nih Reh Wah gitu ya Riz? Iya Sobatmu tau gak siapa yang menemukan teks proklamasi di tong sampah Reh? Siapa tuh? Siapa ya? Yaitu adalah salah satu wartawan terkenal bernama BMDia Nah BMDia ini menemukan teks proklamasi tersebut di tong sampah di rumah Laksamana Maida Oh gitu Dan langsung saat itu saat itu juga diketik oleh Sayuti Mele Reh Oh gitu aku baru tau loh Riz fakta-fakta ini Nah yang ketiga nih Riz kamu tau gak revolusi Indonesia itu sempet di filmin sama orang Australia Wah keren banget ya Reh ya Tentunya Iya dong Nah wak judul pidato 17 Agustus pada saat itu yaitu tahun viver peri locuso Kamu tau gak artinya apa? Artinya pasti lontong balap Bukan Riz kamu ini lapar kayaknya ya Artinya itu tahun yang penuh ancaman atau tahun yang penuh bahaya Wah wah keren kayaknya ya Reh ya Ya ini juga sempet di filmkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Years of Living Dangerously Keren banget ya Reh ya Iya Riz Nah Terus 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 film ini juga sempet mendapatkan penghargaan Oscar untuk kategori film asing Keren kan? Keren banget Nah selanjutnya nih ya Reh ya Fakta keempat ada upacara proklamasi ini ternyata dilakukan sangat sederhana sekali Reh Bahkan nih Sobat Mood yang ada di rumah pada saat itu tidak ada protokol Paduan suara dan konduktor serta lain sebagainya Reh Sangat sederhana sekali kan? Gitu ya Riz ya wah 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 Nah langsung aja ya langsung ke fakta yang kelima yaitu Bendara pertama kali Indonesia itu putihnya Reh kamu tau gak terbuat dari apa? Terbuat dari kain spray dan merahnya dari kain tukang soto Reh Wah wah Kreatif kan dulu? Kreatif kan dulu? Nah langsung aja Reh di segmen selanjutnya kita mau ngapain nih? Di segmen selanjutnya kita bakalan nge-review film yang wajib kalian tonton di hari-hari kemerdekaan Republik Indonesia seperti ini ya tentunya Nah untuk Sobat Mood tetep pantingin kita di Mood Movie UPN Televisi